Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Amin hafidhin Jadi pada kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai makna asobiyah menurut Ibn Khaldun Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum saya membahas mengenai makna asobiyah Pertama siapa Ibn Khaldun Jadi Ibn Khaldun ini kalau teman-teman sudah mendengar Beliau dikenal dengan bapak historiografi Kemudian Ibn Khaldun juga dikenal dengan bapak ekonomi, bapak sosiologi Jadi nama beliau ini Abdurrahman bin Muhammad Kemudian orang tuanya bernama Muhammad bin Muhammad Kakeknya bernama Khaldun bin Usman Nah Khaldun bin Usman ini orang yang pertama kali tinggal di Andalusia Beliau ini kakeknya seorang tokoh ulama besar Jadi kebiasaan masyarakat Andalusia untuk menghormati seorang tokoh ulama besar Itu menambahi Menambahi namanya itu dengan huruf wawo dan nun Nah nama kakeknya kan tadi namanya Khaldun bin Usman Nah kemudian ditambahi wawo dan nun Khaldun menjadi Khaldun Nah nama Abdurrahman itu dihubungkan dengan nama kakeknya Khaldun Khaldun ditambahi wawo dan nun menjadi Khaldun Nah nama Abdurrahman itu disandarkan atau dihubungkan dengan kakeknya yang bernama Khaldun Ibn Khaldun kayak gitu Kemudian Ibn Khaldun itu lahir pada tahun 1331 Lahirnya pada 27 Mei Ini dia lahir pada abad ke-14 Nah kemudian wafatnya dia bertanggal 19 Maret 1406 Jadi kalau dihitung itu beliau usianya 75 tahun Hijriyah 75 tahun Nah kemudian kondisi pada masa itu Jadi beliau ini lahir di Tunisia Kakeknya di Andalusia kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan keluarganya ini pindah ke Tunisia Nah sekarang saya lagi kuliah di Tunisia Nah di Zetuna Nah beliau Ibn Khaldun ini lahir di Tunisia Jadi pada masa itu Seperti apa sih kondisinya Jadi di abad ke-14 kondisinya Islam itu sudah terpecah belah Hancur ya Jadi era kegelapan Islam dimulai dan kejayaan barat muncul di abad ke-14 itu Nah kemudian Di era itu juga pintu istihad ditutup Artinya Madhab Syafi'i Jadi pada masa pada abad ke-14 itu Ilmu pengetahuan sudah tidak berkembang lagi Nah tapi di era itu terkenal dengan mensarahi kitab Jadi ulama-ulama pada masa itu mensarahi kitab yang sudah ada Kemudian yang sarahan itu disarahi lagi menjadi hasia Yang hasia disarahi lagi Dita'lik, dikomentarin lagi Dari satu sisi Inisiatif ya Tapi dari sisi yang lain Ya tidak Apa ya Tidak membuat karya yang baru Artinya ya Nah kemudian beliau Ibn Khaldun ini menulis kitabnya Yang monumental ya Yaitu kitab Al-Muqaddimah Jadi disini ada beberapa Banyak beberapa jilid Kitabnya ini Namanya Jadi ini 6 menit ya Berbicara sedikit mengenai siapa Ibn Khaldun Kelahirannya Jadi beliau juga Ibn Khaldun ini mulai serius aktif menulis Itu di usia 40 tahun Jadi sebelumnya itu beliau sudah aktif ya berkarir di politik Sebelum usia 40 tahun ini Beliau ini meninggal wafat di Mesir ya Lahir di Tunis meninggal di Mesir Nah kemudian kita masuk di Asobiyah Jadi Asobiyah ini sekarang di Tunis itu lagi tren Kenapa? Karena Gustubah sendiri yaitu Membuka kajian membaca kitab Al-Muqaddimah Yang sekarang sudah memasuki pada pembahasan Asobiyah Nah Asobiyah disini Diambil dari kata Asobiyah Yang mempunyai arti mengikat Asobiyah secara fungsional mempunyai arti Yaitu berbicara tentang ikatan sosial Asobiyah berbicara tentang ikatan sosial Jadi Asobiyah disini bisa dipahami sebagai Menjalin kelompok solidaritas sosial Jadi menjalin hubungan sosial secara intens Menjalin hubungan Nah kemudian Ibn Khaldun sendiri Asobiyah yang beliau teorikan Itu memiliki dua makna Makna yang pertama Yaitu makna positif Artinya baik Yang kedua mempunyai makna yang negatif Ini fanatisme buta Asobiyah yang mempunyai arti positif Yaitu mengarah kepada konsep persaudaraan Jadi mengarah pada konsep persaudaraan Nah semangat ini yang menciptakan kekuatan Dalam menopang perkembangan dan kemajuan peradaban manusia Jadi kita sendiri Misal Gustubes sendiri Dalam menyampaikan tentang makna Asobiyah Yang beliau artikan solidaritas Memang kita dituntut untuk saling peduli Terutama dalam bernegara kita sebagai warga Indonesia Kita harus saling gotong royong Bahu membahu Tidak mengesampingkan Orang lain Kita dituntut harus mempunyai solidaritas yang kuat Kepedulian sosial Itu yang dikehendaki Makna Asobiyah secara positif Tapi ada makna Asobiyah yang negatif Yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme buta Artinya disini Kalau bisa saya artikan Asobiyah yang secara fanatisme Me itu dia hanya kefanatikannya dia saja terhadap kelompoknya Tanpa memperdulikan apakah dia mengikuti kepada kelompok yang benar Atau kelompok yang salah Dia tidak memperdulikan itu Dia hanya memperdulikan kefanatikannya saja Tanpa memperdulikan benar atau tidaknya Dia buta Taklid buta Ini teori ini yang tidak dikehendaki oleh Ibn Khaldun Kayak gitu Nah kemudian Menurut Ibn Khaldun juga Kebenaran agama Kebenaran agama Memiliki peran penting Dalam menciptakan persatuan dalam Asobiyah Jadi atas nama agama Asobiyah itu semakin kuat Melebihi kuatnya Asobiyah Yang di dalam suku, ras, kebangsaan, keturunan Atau keluarga sekalipun Jadi Asobiyah atas nama agama Itu lebih kuat daripada yang lain Menurut Ibn Khaldun Kayak kita misalnya kita beragama Islam Pasti kita akan Lebih membela kepada teman kita yang satu agama Nah disini Ibn Khaldun mau menekankan Asobiyah dalam beragama itu Itu lebih kuat daripada Asobiyah Yang diluar daripada agama Seperti ras, suku, kebangsaan, keturunan, dan lain sebagainya Jadi kurang lebihnya itu Ini masih Asobiyah yang secara makna saja Karena memang Ibn Khaldun sendiri Lumayan agak panjang Agak luas Beliau menjelaskan tentang makna Asobiyah Asobiyah dalam dari yang tingkat bawah Dari panjang ya Jadi itu saja dulu Nanti bisa dilanjut Kalau nanti teman-teman ada yang suka videonya Kurang lebihnya itu Akhirul kalem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!